Intro Selamat petang salam sejahtera isu hangat petang ini Muhyiddin berkata Najib minta bantuan saya singkir siriram sebagai DPP Berita sepenuhnya Muhyiddin Yassin mendakwa Najib Razak telah meminta bantuannya untuk memecat Gopal Siriram Sebagai pendakwa raya dalam kes mahkapan jenayahnya yang sedang berjalan Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri sebelum ini membuat dakwaan tersebut Dalam surat yang dikeluarkan oleh peguamnya bertari ke 17 September tahun lepas Sebagai menjawab surat tuntutan Najib terhadapnya Pada 9 September tahun lepas dalam satu hantaran Facebook Najib berkata dia telah menghantar surat tuntutan kepada Muhyiddin Surat tuntutan itu meminta supaya Muhyiddin menjawab Sama ada dia bertanggung jawab menyebarkan kabar angin Di mana Najib didakwa telah membuat permintaan agar Perdana Menteri ketika itu Campur tangan dalam kes mahkapan Najib Pada 4 Ogos tahun lalu Muhyiddin yang ketika itu masih Perdana Menteri mendakwa Ada pihak tertentu mendesaknya supaya mencampuri urusan mahkama Bagi membebaskan beberapa individu yang sedang didakwa atas kesalahan jenayah Muhyiddin bagaimanapun tidak menyebut sebarang nama secara khusus Pada 14 Januari baru-baru ini sebagai menjawab dakwaan Muhyiddin Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat Menafikan terdapat pihak yang menghubungi dirinya Atau hakim lain berhubung dakwaan Muhyiddin tentang cubaan Campur tangan dalam badan kehakiman Dalam surat 17 September yang dikeluarkan oleh firma guaman Rosli Dahlan Saravanan Partnership Peguam Muhyiddin mengulangi bahwa anak guam mereka tidak akan melayan sebarang percubaan campur tangan kehakiman Pasukan Undang-Undang Muhyiddin juga mendakwa bahwa Dalam pertemuan antara Muhyiddin dan Najib Dimana lokasi dan tarik serta masat yang tidak dinyatakan Bahwa Najib dikatakan mengadu mengenai pelantikan Sri Ram Sebagai timbalan pendakwa raya di pipi dalam kes jenayah terhadap Najib Dan didakwa meminta campur tangan Muhyiddin Sebelum ini Sri Ram yang merupakan seorang hakim mahkamah persegetuan Dan kini bergerak secara persendirian Dilantik sebagai DPP kanan untuk peguam negara oleh peguam negara Untuk menangani kes mahkamah jenayah berkaitan 1MDB terhadap Najib Peguam Muhyiddin mengulangi bahwa dia berhak untuk mendedahkan butiran penuh berhubung dakwaan itu Pasukan peguam Muhyiddin juga menyatakan Bahwa anak guamnya tidak akan bersetuju dengan surat tuntutan Najib Dan sekiranya Najib memfailkan tuntutan mahkamah Mereka diarahkan untuk menerima kertas kausa dan bersungguh-sungguh mempertahankannya di mahkamah Malaysia kini sedang cuba menghubungi peguam Najib dari firma guaman Safi Enco Untuk mendapatkan jawaban berhubung surat tuntutan Muhyiddin Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye Sampai jumpa lagi